Intro Shalom, selamat pagi sahabat World of Wisdom Pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan Sebelum itu kita akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kejadian pasal 50 ayat yang ke 19 Beginilah kebenaran firman Tuhan Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku indikah pengganti Allah Tema yang saya ambil, yang saya angkat untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah eksistensi diri Bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita mengartikan diri kita yang sebenarnya di dalam dunia Seperti Yusuf pada saat itu, dia mengetahui bahwa saudara-saudaranya takut akan dia Saudara-saudaranya berharap penuh kepada dia Dan sehingga dia mengatakan, jangan takut sebab aku kah pengganti Allah Dia menegaskan disitu bahwa dia bukan pengganti Allah yang sebenarnya Pada saat itu, bagaimana kelaparan terjadi Pada saat itu, kita melihat, kita baca di dalam kejadian pasal 50 Bahwa saudara-saudaranya begitu takut terhadap dia Sehingga dia menegaskan di dalam ayat yang ke 19 Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah Kita melihat bahwa di dalam Roma juga kita bisa baca Roma yang ke-12, ayat yang ke-19 dijelaskan bahwa Karena kita tidak punya hak untuk menghakimi Yang punya hak menghakimi adalah Tuhan Allah-Allah yang punya keadilan Dan sesungguhnya kita manusia cuma diberi satu mandataris Yaitu adalah mengasihi Tugas kita hanya mengasihi, bukan untuk menghakimi Jadi bagi kita yang harus menyadari eksistensi diri kita di dalam dunia Kita punya satu tugas adalah mengasihi Bagaimana kasih itu untuk menutupi segala kecurangan Menutupi segala kekurangan Dan menutupi segala sesuatu yang berhubungan dengan kejelekan Bagaimana kita menutupi dosa dengan kasih Kita melihat bahwa hidup kita bisa dipenuhi oleh roh kudus Karena kita memiliki kasih Memiliki teladan yang benar-benar bersumber daripada Allah Bapak Biarlah setiap hidup kita boleh dinaungi Dan boleh mengertikan dalam hidup kita bahwa Kita mengetahui siapa diri kita Mari kita berdoa Bapak yang dalam kerajaan surga Kau bersyukur ya Tuhan Bahwa pagi hari ini Kami boleh mengawali pagi kami dengan Mengetahui siapa kami Sehingga biarlah Mengertikan dalam setiap hidup kami Bahwa kami adalah Anak-anak pilihan Dan selalu taat kepadamu Dan memiliki kasih Kami tidak punya hak untuk membalas kejahatan Biarlah setiap hidup kami Boleh dituntun oleh rohmu yang hidup Dan yang kudus Selalu sangat kiasa Sejahtera dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan kami bersyukur Haleluya Amin